Intro Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI berkomitmen terus meningkatkan profesionalitasnya dalam penegakan kode etik DPR RI dengan menghimpun masukan dari jajaran penegak hukum dan para ahli. Anggota MKD DPR RI Taufik Abdullah menyatakan tata acara pada MKD saat ini sudah mengalami kemajuan yang signifikan karena sebelumnya penegakan etik di DPR RI hanya ditangani oleh sebuah badan yang tingkat kewenangannya tidak sebesar MKD. Taufik mengatakan saat ini MKD belum memiliki penuntut umum dalam proses acara untuk itu MKD terus menghimpun berbagai masukan dari para ahli untuk menciptakan MKD yang lebih baik. Tidak sebagaimana sekarang, karena sekarang ini sudah mahkamah artinya bisa memutus kasus-kasus etik yang ada dan itu bersifat final sehingga sudah sangat kuat. Artinya bahwa kalau melihat itu posisi MKD sangatlah kuat. Wakil Ketua MKD DPR RI T.B. Sun Manjaya menyampaikan MKD tidak akan ikut campur dengan masalah hukum para anggota DPR RI namun MKD DPR RI perlu memastikan proses hukum berjalan sesuai alur yang semestinya. T.B. Sun Manjaya mengatakan MKD hanya akan memproses kode etik yang dilanggar oleh anggota DPR RI berdasarkan kode etik DPR RI yang mengatur sanksi bagi pelanggar kode etik diantaranya sanksi ringan, sedang, dan berat. Mungkin satu hal yang terlalu lazim di kita karena itu kita perlu ada presiden ya untuk pendalaman. Kemudian juga perbandingkan dengan bagaimana pedagakan kode etik di polda misalnya dari kasaan. Saya kira intinya itu. Dari Provinsi Lampung, Bari Rahmadana, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih.